Sebagai Kapolres ya, pendidikan saudara juga tinggi, yang saya lihat S2 ini ya, artinya sudah secara pendidikan sudah menguasai lah ya, apa yang mengenai aturan-aturan dari Polri ya. Kalau peraturan Kapolri mengenai perintah untuk menolak perintah dari atasan yang melanggar atau salah, saudara kuasainya ya? Itu sudah ada di berkat ya mulia, termasuk STF sudah ada, betul ya mulia, tapi kami dikembalikan lagi kepada situasi lapangan ya mulia. Ini setelah peristiwa Sambo, kita lihat sendiri ya, ini kan saudara di kejadiannya setelah itu, Pak Kapolri langsung ini diberita ya, menekankan perkap itu. Siapa saja bawahan bisa menolak, nanti kalaupun atasan yang di memberi sanksi, Pak Kapolri sendiri yang akan, saudara tahu juga waktu itu. Itu kejadian Sambo 11 Juli ya mulia, ini barang ini sudah disisikan ya mulia? Iya kan, setelah berjalan ini, saudara kan peraturan Kapolri ini sudah lama, saudara sudah tahu, ditekankan lagi setelah pristiwa Sambo oleh Pak Kapolri. Ini kan di jalan ini, masih di jalan. Betul ya mulia? Karena ada, adalah waktu untuk saudara berpikir dan yang tadinya takut bisa lah berani, apalagi saudara kan sudah KBP, masih muda, punya masa depan yang katanya disini juga tidak mengharapkan sesuatu, cuma karena takut, loyalitas. Tapi itu saudara yang lalui itu, ada perintah Kapolri, saudara nggak berubah pikiran setelah itu, ada nggak? Saya lagi yang mulia, psikologi orang kan berbeda mulia. Jadi saya melihat beliau ini paroflu, sebenarnya saya tuh mau ikut beliau. Beliau pindah saya mau ikut, kemana lain mau ikut, dan sebagainya. Sebelum ada kejadian ini pun, saya juga, ini Kapolda orang hebat, pada saat itu, sebelum saya pengungkapan kasus ini. Saya sampe kepada anggota saya, kamu harus bangga di perintah oleh saudara Kapolda yang setidaknya dia jenderal paling cepat. Jadi nggak ada ya saudara berubah pikiran pada waktu itu. Jadi murni benar-benar saya loyal kepada saudara terdakwa ya. Kemudian pada saat pemusnahan ya, itu kan saudara sudah Kapolres ya, Kapolres artinya sudah tahu prosedur bagaimana pemusnahan barang bukti. Betul ya mulia. Apalagi ini barang bukti yang termasuk saring 41, kemaskian kilo yang telah disisihkan, jadi 35 kilo, yang pada waktu itu dimusnahkan. Betul ya mulia. Saudara bentuk tim itu pada waktu itu. Kami bikin seperti yang mulia. Kami sudah nanya, Ben. BNN di Sumatera Barat, ada nggak mobil yang bisa membakar? Dari kerja sama BNN. Tapi tidak ada alat itu. Nggak artinya prosedurnya. Ini kan pengamanan barang bukti ini perlu. Karena 41 kilo, bisa saja semua diganti bisa. Karena tadi saudara bilang, cuma satu aja yang dimusnahkan. Ya satu yang dibuka. Kemudian lainnya langsung dimusnahkan. Makanya itu kenapa waktu tanggal 23 Mei? Yang saudara undang siapa saja? Yang saudara pindah. Agam dengan Bukit Tinggi. Terus untuk? Kemudian BNN. Terus untuk barang buktinya? BNN. BNN. Kemudian BNP. BNP sudah ada payah kumbuh. Saya undang. Oh jadi bukan lagi yang diundang itu untuk mengecek langsung ya. Kondisi barang bukti itu bagaimana nggak? Tidak ya mulia. Jadi sudah di depan itu sudah dalam keadaan siap untuk dimusnahkan. Di standar operasional prosedurnya juga nggak ada itu ya? Apanya ya mulia? Ya tahap-tahap kemusnahan itu. Apakah dicek dulu sebelum dimusnahkan. Semuanya bukan satu aja. Itu tidak ada. Pada saat itu langsung dari peti dibuka langsung di meja aja ya mulia. Termasuk yang di Matawas itu saudara tahu sendiri ya? Di situ di meja itu. Itu kan banyak 35. Satu oleh Pak Kapolda. Yang lainnya? Yang lainnya juga Forkofinja juga awali kota. Ketua DPRD juga membuka semuanya. Langsung dibuang di tong itu yang mulia. Ada dua tong kanan kiri. Di bakar. Kemudian diaduk kemudian dibuang. Membuka itu artinya cuma membuka. Pakai cutter ini ya? Pusiknya saja ya? Pakai cutter. Langsung. Langsung di tongnya itu. Diambil langsung-langsung dibuang. Itu lah. Makanya bisa saja itu. Tidak dicek langsung ya oleh laboratorium kriminalistik. Dicek dulu. Ini bener, ini bener. Nggak ada ya? Hanya satu itu yang mulia waktu pada saat yang diangkat oleh sudah terdakwa. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.